Oke, kita sekarang berbicara tentang konsep dari karya tulis ilmiah. Ini Ibu ambil sumbernya dari IPB, tapi ketika Ibu cek bisa kita gunakan bersama-sama. Apa yang membedakan antara karya tulis ilmiah dengan karya tulis non-ilmiah? Kalau dilihat secara kasat mata perbedaannya, ya pasti yang namanya karya tulis ilmiah, dia ada metodenya di dalamnya, lalu kemudian ada rumusan masalahnya. Kalau karya tulis non-ilmiah kan biasanya hanya sifatnya tulisan-tulisan yang populer saja. Nah, kalau ketika kita berbicara tentang karya tulis ilmiah, apa sih syarat minimalnya sebuah tulisan itu dikatakan sebagai karya tulis ilmiah? Yang paling pertama, dia harus membahas suatu bidang ilmu pengetahuan, disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang benar. Tidak ada di dalamnya bahasa-bahasa tidak baku. Sehingga biasanya ketika Ibu mengajar untuk mahasiswa, ketika bimbing mahasiswa skripsi, ada kata-kata yang tidak baku, biasanya Ibu akan lingkari, lalu minta mahasiswa untuk ceknya di KBBI online. Karena terkadang Anda ketika mau mulai menulis skripsi, pengetahuan Anda tentang bahasanya, struktur kalimatnya, lalu kemudian pengetahuan Anda tentang tulisan-tulisan itu masih perlu dibina lebih lanjut. Karena biasanya orang, masih sesuatu cuma nyangkanya gini, cek saja dari skripsi-skripsi kakak-kakak kelas, ah gampang. Dilihatnya kan kayaknya gampang itu skripsi. Padahal di dalamnya itu ada banyak aturan-aturan yang perlu digunakan. Lalu kemudian ada syarat lainnya, kalau kita breakdown atau kita pecah, ada empat hal yang perlu kita perterimbangkan, harus menggunakan bahasa tulis. Bahasa tulisnya itu harus bagus. Ada orang yang terkadang bahasa tulisannya lebih bagus dibandingkan bahasa tulisnya. Tetapi di dalam sebuah karya tulis ilmiah, kita tidak bisa seperti itu. Bagaimanapun juga yang dibaca oleh orang, yang dilihat oleh orang, itu adalah bahasa tulis yang ada di dalam karya tulis ilmiah. Lalu kemudian dia harus berisi sebuah bidang ilmu pengetahuan, dan boleh kalau kita karena kita ini pendidikan, maka nanti penelitian yang kita angkat juga berkaitan tentang bidang pendidikan. Boleh pendidikan sekolah dasar, misalkan tentang media di sekolah dasar. Kemarin kan sudah kita lihat beberapa media yang bisa digunakan di bidang pendidikan, dan ibu rasa pasti media-media itu masih belum dikenal oleh mahasiswa kita. Tapi tidak apa-apa, itu bisa menjadi sebuah bahan referensi. Lalu kemudian karya tulis ilmiah itu tidak bisa sembarang, seperti kita menulis surat cinta ya, pakai deer, ada kaedah-kaedahnya, ada pendahuluannya. Di dalam menyusun latar belakang masalah yang ada di dalam pendahuluannya, itu juga harus ada kaedahnya, ada dasolen, ada dasennya. Apa sih kondisi idealnya dari suatu peristiwa, lalu kemudian apa yang terjadi di lapangan. Nah, kondisi ideal dengan kondisi yang terjadi di lapangan itu dijadikan sebagai alasan atau rasionalitas kita membuat ide yang ada di dalam karya tulis ilmiah. Selain disusun secara sistematis, dia juga harus dituangkan dengan menggunakan bahasa yang benar. Meskipun misalnya kelompoknya Dewi memilih jurnal A, lalu kelompoknya Wulan memilih jurnal B, paling tidak secara umum yang namanya artikel atau karya tulis ilmiah itu pasti memiliki susunan yang hampir sama. Perbedaannya hanya sedikit, tetapi keseluruhannya atau secara umumnya dia sama. Nah, ciri-ciri karya ilmiah itu apa? Yang pertama harus objektif. Tidak boleh perasaan si penulis atau perasaan si peneliti masuk di dalamnya. Jadi contohnya, biasanya kakak-kakak kelas Anda itu ya, kalau membuat latar belakang masalah, misalnya dia mengajukan judulnya pengembangan metode pembelajaran berbasis, pengembangan model pembelajaran berbasis konstruktivisme gitu ya, untuk meningkatkan hasil belajar. Nanti pasti itu ya, pasti selalu jarang sekali mahasiswa yang tidak melakukannya, tapi yang paling sering itu adalah mereka menjelek-jelekkan kualitas guru di sekolah tempat di mana akan dilakukan uji coba. Misalkan SDA, nanti dia akan bilang kualitas guru di SDA mengajarnya hanya menggunakan metode ceramah, tidak pernah menggunakan model pembelajaran lainnya, lalu kemudian siswa-siswanya juga tidak antusias dan sebagainya. Itu adalah penilaian secara subjektif dari si peneliti. Atau misalkan, kamu bilang bahwa, kamu misalkan memeneliti tentang keterampilan berpikir kritis, main enak saja si peneliti itu bilang, kalau terampilan berpikir kritis siswa di SD kelas 1, SDA, itu semuanya rendah. Kamu mengatakan dia itu rendah, kamu mengatakan bahwa guru itu menggunakan metode pembelajaran drama, apa iya sudah seperti itu. Berapa kali pengamatan kamu lakukan? Bisa saja ketika Anda datang ke sekolah itu, guru menggunakan ceramah memang karena mau menjelaskan konsep dasar. Jadi kita tidak diperkenankan untuk Anda menyimpulkan atau menggiring si pembaca, pembaca karya tulis ilmiah, supaya menjelek-jelekkan, memberikan pandangan subjektif Anda terhadap tulisan. Semuanya harus berbasis riset. Semuanya paling tidak harus bisa terukur secara kuantitatif. Lalu caranya bagaimana, Bu? Kalau misalkan Anda mau meningkatkan atau memperbaiki hasil belajar dengan menggunakan media A, dengan menggunakan model pembelajaran A, maka Anda cek nilai-nilai dari misalkan hasil belajar apa? Hasil belajarnya adalah hasil belajar matematika. Anda cek hasil belajar matematika itu. Dari semua topik itu, mana hasil belajar matematika yang paling rendah? Jadi Anda bisa bilang bahwa berdasarkan nilai ulangan harian dari siswa, sebanyak 40 siswa atau sebanyak 35 siswa ditemukan rata-rata skornya segini. KKM-nya sekian. Lalu ada jumlah anak, misalkan 70 persen jumlah anak memiliki nilai di bawah KKM. Itu data kuantitatif dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu bukan penilaian secara subjektif, tetapi objektif. Nah, bagaimana kalau misalkan saya mau mengukur tentang motivasi belajar, Anda bisa berikan dia instrumen questionnaire, questionnaire awal untuk mengetahui motivasi belajar siswa sebagai langkah awal. Atau Anda juga bisa membaca dari hasil-hasil jurnal, misalkan hasil jurnal riset yang ada di jurnal, tiga jurnal atau lima jurnal, mengatakan ketika anak-anak belajar tentang topik A, biasanya motivasinya tidak bagus. Hal ini didukung oleh riset A, riset B, riset C, yang mengatakan ketiga riset itu motivasi belajar anak memang rendah. Jadi, selain pendapat Anda-anda, tetapi didukung juga oleh tiga pendapat lainnya. Nah, itu biasanya ibu asesi. Tapi yang tidak ibu asesi, ya itu yang jelek-jelekin. Gurunya marah loh di jelek-jelekin sama kamu. Andai kata sekolah itu tahu bahwa mereka dijadikan sekolah uji-coba, lalu kemudian di jelek-jelekan di skripsinya, barangkali besok-besok sekolah nggak mau nerima kita. Jadi, jangan pernah memberikan penilaian subjektif Anda di dalam skripsi. Dan bahasa-bahasanya juga harus hati-hati, jangan wajib, lalu harus, nggak hendaknya, sebaiknya. Itu bahasa-bahasa halus yang ada dalam karya tulis ilmiah. Lalu kemudian faktual. Tadi yang sudah ibu bicarakan itu berdasarkan faktual. Jadi, jangan sampai fakta yang kamu tuliskan di karya tulis ilmiah itu bisa disanggah oleh orang. Enggak kok sekolah ini nggak seperti yang Anda pikirkan, nggak seperti yang Anda tuliskan. Itu menjadi bahaya. Hati-hati. Makanya kalau ibu bilang, kalau Anda mau menulis sesuatu, tuliskan data kuantitatifnya dan sumbernya dari mana. Misalkan contoh, Anda mau membuat media aplikasi yang menggunakan sistem Android. Anda harus tahu dulu faktanya. Kenapa Anda mau membuat media yang sistem aplikasi Android? Oh, karena biasanya anak-anak menggunakan smartphone itu tidak diperuntukkan untuk pembelajaran. Tahu dari mana? Sudah disebarkan questionnaire di dalam studi pendahuluan. Atau berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh si R, di SD mana, itu ternyata hasilnya demikian. Jadi hasil riset orang lain itu bisa menjadi awalan dari hasil riset kita. Anda kalau nanti membuat karya tulis ilmiah, ibu kasih kuncinya, tidak perlu mencari permasalahan yang baru. Bisa membaca dari rekomendasi penelitian sebelumnya. Biasanya di rekomendasi penelitian sebelumnya itu, ada yang namanya limited, keterbatasan penelitian, limited research. Nah, dari hasil keterbatasan penelitian itu, itu bisa dijadikan tolak awal kita dalam membuat karya tulis ilmiah. Misalkan Dewi melakukan penelitian. Penelitiannya Dewi ini hanya melibatkan 50 anak. Misalkan 50 siswa. Nah, nanti si foren bisa melibatkan banyak orang. Apakah dengan hasil yang sama? Apakah dengan media yang sama? Apakah dengan LKPD yang sama? Atau dengan model pembelajaran yang sama? Ketika siswa-siswanya ditambah, misalkan sebanyak 100 siswa, akan memberikan hasil yang sama. Atau misalkan penelitiannya Dewi belum membagi siswa-siswa itu menjadi laki-laki dan perempuan. Misalkan tentang gaya belajar. Belum diteliti dalam penelitiannya Dewi itu, gaya belajarnya laki-laki dan perempuan itu sebetulnya sama atau tidak. Nah, nanti di penelitian berikutnya, oleh peneliti berikutnya, hal itu diteliti. Nah, jadi kita tidak berangkat dari awal, tetapi kita berangkat dari menyempurnakan penelitian terdahulu. Itu yang perlu diperhatikan ya. Lalu kemudian harus ada metodenya. Tidak ada satupun artikel yang ada di dalam jurnal, atau tidak ada satupun di dalam karya tulis ilmiah yang tidak menggunakan metode ilmiah. Harus ada metode ilmiahnya. Lalu kemudian cermat dan jujur. Jujur, ibu punya pengalaman ya. Jadi, ya sebetulnya bukan pengalaman ibu. Ketika ibu dulu bimbingan disertasi ke promotor ibu, lalu kemudian promotor ibu punya mahasiswi bimbingan di level S2, lalu kemudian mahasiswi-nya itu terkaget-kaget. Dia melakukan eksperimen, yaitu pengaruh buku komik terhadap, ibu lupa terhadap hasil belajar atau terhadap apa. Hipotesisnya, ternyata buku komik tidak mempengaruhi hasil belajar. Terkaget-kaget dia dengan hasilnya. Lalu kemudian pembimbing satunya itu bilang maunya yang ada hasilnya. Nah, tetapi pembimbing keduanya bilang sebuah penelitian tidak selalu hipotesis itu diterima sesuai dengan yang dibayangkan. Bilang aja itu gagal. Tapi kita menggali kenapa sih buku komik itu tidak bisa memberikan pengaruh terhadap hasil belajar. Apakah ada yang salah dengan karakteristik siswanya sehingga tidak memberikan hasil belajar? Ataukah ada kesalahan dari buku komiknya? Itu yang sebetulnya temuan penelitian yang jauh lebih menarik dibandingkan kalau hanya Anda mengatakan buku komik memiliki pengaruh terhadap hasil belajar. Tetapi itu juga perlu membutuhkan sebuah kecermatan. Jangan-jangan dia melakukan kesalahan pada instrumennya. Instrumen itu paling bagus bukan instrumen tes yang paling bagus itu bukan instrumen tes yang mudah dijawab dan bukan juga yang sulit dijawab. Nanti ada daya pembeda soalnya. Makanya tidak boleh soal itu semuanya mudah. Dan tidak boleh juga soal itu semuanya sulit. Nanti tingkat kevaliditasannya erol. Jadi banyak hal di poin nomor empat. Tetapi kita sebagai seorang peneliti, sebagai seorang penulis haruslah jujur. Itu yang pertama. Lalu kemudian sebagai insan akademik, sebagai seorang peneliti, kita harus tahu dulu bidang ilmu kita yang kita kuasai itu apa. Kalau kita PGSD, maka bermain-mainlah di PGSD. Tetapi kalau misalkan Anda mau melakukan penelitian anak-anak SD, tapi dari segi psikologinya, itu juga boleh. Kita bisa mengundang teman, bahasa kami itu teman sejawat ya, untuk berkolaborasi, membahas satu topik tertentu, itu juga boleh. Nah dia harus memiliki rasa ingin tahu, kenapa ya ini begini, kenapa itu, bagaimana sih? Jadi ada pertanyaan how dan why-nya yang berusaha ingin dijawab dalam karya tulis ilmiah. Memiliki sikat terbuka ya, kritik dan saran itu sangat membantu kita. Dan biasanya para reviewer dari artikel di jurnal internasional, mereka sangat jujur. Kalau mereka bilang struktur kalimat bahasa Inggris Anda jelek, jelek dia akan bilang. Dia nggak akan pernah bilang bahwa jelek dibilang bagus. Dia sangat terbuka. Misalkan Anda membuatnya terlalu dangkal latar belakang masalahnya, tidak terlihat kebaruan penelitian ini. Dia akan jujur seperti itu. Dan kita harus welcome, namanya kita mau meminta tolong, memohonkan sesuatu supaya artikel kita bisa dimuat di jurnal itu, maka ya kita harus memperbaiki sesuai dengan saran yang diinginkan. Begitu juga ketika kita diberikan waktu perbaikan satu minggu, ya satu minggu itu harus dikejar. Ibu pernah itu diminta di jurnal skopus, dia minta waktu satu minggu. Dan satu minggu itu ibu nggak ngajar. Semua full ibu nggak ngajar. Karena ibu ngejar itu. Kalau ibu ngajar, pikiran ibu bercabang. Nggak akan bisa selesai. Nggak akan bisa selesai. Sedangkan orang menulis itu membutuhkan ketenangan. Jadi kalau kita menulis karya, tulis ilmiah itu jangan gemurungsu. Apa kalau gemurungsu itu bahasa Indonesia? Jangan panik, jangan snewon. Jadi harus tenang, harus enjoy. Harus menyukai itu, harus menikmati itu. Kalau kamu nggak suka, nggak menikmati, ya nggak akan bisa. Lalu memiliki sifat berani dan jujur dalam mengungkapkan kebenaran. Kalau memang hasilnya misalkan penelitian itu jelek, ya diketahui, ya bilang aja begitu. Nggak usah ditutup-tutupin. Tapi kita memberikan solusi, kita memberikan saran. Kira-kira permasalahan seperti itu supaya tidak terjadi kembali akan seperti apa. Lalu kemudian objektif dalam memberikan penilaian terhadap masalah yang dikajinya. Jadi jangan sampai kita menerima kritik dan saran bahwa masalahnya masalah apa sih, gitu ya. Itu pertanyaan, masalah penelitian apa masalah kamu, gitu ya. Jangan sampai ah kayaknya nggak ada masalah, nggak kayak gitu juga, ya. Perpandangan maju. Jadi kita itu sebuah karya tulis ilmiah kan ada harus sisi teoritis, signifikansi teoritisnya, signifikansi praktisnya. Jadi tidak hanya dia memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan, ya, terhadap pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada, tetapi itu juga memberikan sumbangsi terhadap masyarakat sekitar, ya, di mana Anda tinggal. Nah, kalau kita lihat sekarang ini ada dua hal yang perlu kita renungkan, yaitu karya tulis ilmiah itu merupakan kajian atas sebuah masalah tertentu. Jadi fokus utamanya masalah bukan pada judulnya. Judulnya itu belakangan. Dan ibu termasuk dosen yang tidak terlalu, apa ya, tidak terlalu berfokus sekali dengan judul, ya. Misalkan ada kemarin, ya, ketika sidang skripsi. Meningkatkan motivasi dengan melatih motivasi, gitu ya. Menurut ibu, ah, cuma begitu-begitu aja. Yang penting kan isinya nggak seperti itu, gitu ya. Jadi judul itu jangan dirisaukan. Misalkan, yang penting Anda harus temukan masalahnya dulu itu apa. Ada nggak sih masalahnya? Ngapain kamu datang ke ibu? Bu, saya mau buat judul naskah nanti untuk pejurnal, judulnya bla 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 bla. Loh, nanti judul itu ada masalahnya nggak? Nanti baru dicari masalahnya. Enggak, jadi bukan begitu. Berangkatnya dari masalah. Lalu kamu susun kira-kira masalah itu bisa diselesaikan dengan menggunakan apa. Apakah dengan menggunakan metode, apakah dengan menggunakan media, atau menggunakan model, atau menggunakan strategi, atau apa, gitu ya. Nah, nanti dari situ baru. Kemudian judulnya apa lagi? Kemarin ada satu mahasiswa, ibu marahin, ya. Dia baru menulis skripsi, bab satu, penelitian pengembangan. Tapi sudah buat medianya, ya, ibu marahinlah. Dia sudah membuat aplikasinya. Belum di asesi, bab satunya sama ibu, itu baru mengajukan, kok dia sudah membuat aplikasi. Ya, ibu nggak mau tahu. Meskipun dia sudah membayar mahal untuk aplikasinya. Karena kan nggak ada yang nyuruh. Ibu tidak pernah meminta mahasiswa untuk membuat sebuah aplikasi, atau membuat sebuah media, sebelum bab satunya di asesi. Bab satu itu, atau pendahuluan itu, adalah tolak dasar atau rasionalitas kenapa sebuah penelitian itu penting untuk dilakukan. Kalau itunya aja belum benar, maka obatnya untuk mengatasi masalah itu ya pasti nggak akan benar. Jadi jangan nanti anda beranggapan ya, nanti siapa nih yang bimbingan sama ibu kan kita nggak tahu di antara anda siapa. Jadi jangan pernah berangkat, ngawang-ngawang, supaya cepat dibuat aja mediganya. Jangan nanti, nanti kalau sudah waktunya anda di asesi, untuk supaya membuat media, pasti itu akan jalan. Jadi jangan suka inisiatif, inisiatifnya yang nggak penting menurut ibu. Kemarin ibu marahin memang mahasiswanya, inisiatif itu mau itu nggak penting, inisiatif mau itu salah. Kalau inisiatif itu yang bagus-bagus, misalkan bu, saya sudah baca jurnal internasional nih, nggak ibu suruh kamu udah inisiatif baca, itu bagus. Ini asiatif kok buat medianya dulu. Bab satunya aja belum beres. Lalu yang kedua, karya ilmiah yang tidak mampu memberikan manfaat, baik secara teoretis, maupun secara praktis, tidak bisa dikategorikan karya ilmiah yang baik. Ya, itu benar. Kalau misalkan ditanya, dan mungkin jarang ya, diantara dosen itu membaca sekali manfaat teoritis, memanfaat praktis. Kadang-kadang masiswatu cuma menulis aja di situ, pikirannya dosen nggak baca. Ketika sebuah manfaat secara teoritisnya, apa sih sumbangsi hasil temuan anda di dalam artikel ini, untuk teorinya. Misalkan, oh saya ingin memberikan kontribusi ilmu pengetahuan, bahwa selama ini biasanya media A hanya untuk ini. Tetapi kemudian ternyata temuan penelitian ini bisa memberikan temuan A, maka dia imbas hasilnya bisa seperti A. Contohnya gini, Ibu disertasi membuat wordless picture book. Wordless picture book itu adalah buku bergambar, ada beberapa literatur yang bilang tanpa kata, ada beberapa literatur yang bilang minim kata. Ibu bilangnya minim kata. Nah, secara signifikansi teoritis, Ibu menemukan bahwa ketika seorang penulis buku bergambar, buku gambar bersita, dia harus tahu dulu psikologinya si anak. Nah, psikologi anak itu untuk sampai dia bisa paham visual yang ada di dalam sebuah buku, tanpa ada teks kata pengiringnya apa yang harus dilakukan. Nah, itu teori-teori itu yang memberikan signifikansi secara teori. Jadi, ada rambu-rambunya. Jadi, seperti itu. Misalkan contoh, ada peneliti A. Dia mau membuat pop-up book. Pop-up book ini kan sudah mulai jenuh sebetulnya. Cuma Ibu biasanya bilang ke mahasiswa, apa pop-upmu yang membedakan antara punyamu nantinya dengan peneliti-peneliti lainnya dari segi teorinya? Dia mikir, pop-upnya ya ini, Bu. Karena kan enggak ada topik ini. Ah, itu bukan sumbangsi secara teori. Kalau hanya berbeda topik materinya saja, medianya sama, cara pembuatannya sama, desainnya sama, apa sumbangsi teorinya? Enggak ada. Maka enggak bisa dilakukan. Berarti itu sudah jenuh data itu. Begitu juga dari segi praktisnya. Kenapa media itu perlu ada? Kenapa pop-up book itu secara praktisnya perlu? Biasanya pop-up book ini hanya digunakan untuk siswa-siswa sekolah dasar. Nah, untuk level pahut atau level anak usia dini, dibutuhkan pop-up book yang bla-bla-bla-bla supaya mampu menjalin komunikasi antara orang tua dan anak tidak hanya di sekolah, tetapi juga di luar sekolah. itu aksesi buat ibu. Jadi, harus ada gambaran, harus ada gambaran, kenapa sih itu harus penting dilakukan? Nah, itu yang seringkali mahasiswa itu salah. Tidak pernah ada mahasiswa WA ibu. Bu, saya mau mengajukan permasalahan penelitian. Wah, ibu, luar biasa bahagia ketika mahasiswa WA-nya akan bahasa seperti itu. Berarti dia paham tentang awal mula membuat karya tulis ilmiah. Pasti kan mahasiswa-nya bilang, Bu, saya mau mengajukan judul. Judul ya cuy, masalahnya apa? Bukan judulnya yang diajukan, masalahnya dulu yang diajui. Dan sebenarnya obat dari masalah itu juga bisa kamu komunikasikan dengan si guru. Apakah benar guru itu membutuhkan model, membutuhkan media, membutuhkan strategi yang mau kamu kembangkan atau yang mau kamu tawarkan. Belum tentu juga dia butuh. Kalau dia enggak butuh, ngapain teliti? Nanti cari lagi SD lainnya. Ibu, ada satu mahasiswa ini hilang. Mungkin dia ganti ibu kalau jadi dari presentan bibing. Jadi dia itu mau membuat aplikasi, kalau enggak salah ya. Aplikasi berbasis smartphone. Atau membuat program komputer. Ibu lupa deh. Lalu kemudian, dia kan pakai dari judul ya. Dari judul, udah bab satunya udah dia buat. Lalu ibu tanya, memangnya di sekolah itu kalau nanti medianya jadi bisa dipakai? Ya enggak bisa dipakai, Bu. Enggak ada laboratorium komputernya. Lah, kamu ngapain kamu teliti di situ? Nanti ya enggak akan pakai produkmu. Jadi, ada sekolah sakit. Sekolah itu membutuhkan bantuan. Itu yang kita obati. Jangan kamu iklan obat ke sekolah yang enggak sakit. Sekolah kita itu bukan tentang itu. Yang enggak kena. Nah, itu yang harus diluruskan. Jadi, Anda itu ketika menentukan sebuah ide atau topik, selain Anda membaca literatur ya, untuk mencari kebaruan dalam sebuah penelitian, Anda harus melakukan studi pendahuluan. Bedakan analisis kebutuhan dengan studi pendahuluan. Studi pendahuluan itu Anda mencari masalahnya. Ngobrol saja sama guru. Ngobrol biasa. Enggak perlu pakai instrumen. Meskipun nanti ketika dituliskan, harus ada sumber-sumber pendukung dari riset-riset jurnal lainnya. Tetapi untuk tahap awal, Anda ngobrol saja sama guru. Apa sih, Pak, Bu, keresahan yang selama ini Bapak-Ibu rasakan? Apa kesulitan yang Bapak-Ibu selama ini hadapi? Itu yang diangkat. Nanti kan mereka cerita banyak. Oh, nanti saya butuh ini, saya butuh ini, saya butuh ini. Nanti baru Anda berpikir dari situ. Baru dilaporkan ke dosen pembimbing. Bu Ika, di sekolah A, ada masalah tentang, misalkan keterampilan berpikir kritis siswa, Bu. Biasanya siswa-siswa itu, tahap berpikir kritisnya belum maksimal. Tahap berpikir kritis belum maksimal itu bisa juga disebabkan oleh pembelajaran yang dilakukan oleh guru tidak mengarahkan siswa untuk berpikir kritis. Jadi jangan pernah menyalahkan siswanya yang enggak kritis. Ya, siswanya SD, se-kritisnya siswa SD, ya begitu itu kritisnya. Nah, cara kita adalah bagaimana melatih, bagaimana menciptakan program pembelajaran yang bisa melatih kekritisan siswa itu adalah PR-nya. Nah, ya, bukannya enggak kritis kita salahin siswanya, ya enggak. Proses pembelajarannya. Karena ada salah satu artikel di jurnal itu kan bilang, ketidak kritisan siswa bisa disebabkan oleh ketidakmampuan guru di dalam merancang proses pembelajaran untuk bisa melatih siswa berpikir kritis. Itu yang kita angkat. Oke, tujuan penulisan karya ilmiah. Dia untuk memecahkan masalah tertentu. Lihat saja dari semuanya, semuanya masalah. Tidak ada perangkat dari judul, ya. Lalu kemudian menambah pengetahuan, ilmu, konsep pengetahuan tentang satu pokok masalah tertentu. Nah, untuk menambah pengetahuan, ilmu, dan konsep, itu tidak hanya dari satu bidang ilmu saja. Misalkan, contoh lagi. Anda mau membuat penelitian tentang keterampilan berpikir, bolehlah keterampilan berpikir kreatif, misalkan ya, keterampilan berpikir kreatif siswa SD. Nah, dari keterampilan berpikir kreatif siswa SD itu, itu tidak hanya kita lihat dari sudut pandang karakteristik perkembangan siswa SD. Enggak. Tapi kita bisa melihat dari segi psikologisnya, kita bisa lihat dari segi komunikasinya, bidang ilmu komunikasinya. Kita bisa juga lihat dari perkembangan siswanya. Jadi, banyak hal yang meliputi. Jadi, sekarang itu kita bermain-main dengan yang namanya transdisiplinen. Apalagi kalau Anda membuat media, nanti di situ ada ilmu desain medianya bagaimana. Kita main-main ke ilmu bidang ilmunya di kafe, desain komunikasi visual. Salah nggak? Ya nggak salah. Karena memang sebuah bidang ilmu itu tidak bisa berdiri sendiri. Ini khusus PGSD, PGSD. Di dalamnya kita harus mengkawinkan beberapa teori. Ada teori komunikasinya. Ada teori desain komunikasi visualnya. Lalu kemudian ada teori psikologinya. Itu semua harus Anda ramu menjadi satu sintesis tertentu yang bisa menjawab permasalahan yang mau Anda ajukan. Lalu kemudian Anda harus memiliki kemampuan menulis ilmiah dan berpikir ilmiah. Waduh, Ibu kalau awal-awal ya, kan ada mahasiswa yang dia nulisnya sudah bagus, biasanya enak. Tapi ada mahasiswa yang nanak nunuk, bahasa Indonesia nanak nunuk atau apa. Satu-satu harus dikasih tahu ya. Tapi biasanya nanti mahasiswa seperti itu, dia baru akan mengetahui pola menulis itu sudah berkali-kali. Mungkin 10 kali bimbingnya sama Ibu, 11 kali ya. Baru kemudian dia bisa menulis dengan bagus. Dan Ibu orangnya selalu bilang, tuh saya mau jelek banget sih bisa nulis apa enggak. Biasanya kadang-kadang Ibu berusaha memberikan dorongan kepada mahasiswa itu. Kalau bilang Ibu Ika jelek, saya harus bisa memperbaiki. Atau misalkan nggak lulus-lulus, Ibu bosen ya tuh wajahmu nggak lulus-lulus. Kenapa? Mau jadi donatur tetapnya UNJ ya. Biasanya Ibu sindir begitu. Nah, jadi kemampuan menulis itu baru bisa Anda temukan ketika Anda sudah banyak membaca referensi. Anda tidak akan bisa menulis kalau Anda tidak banyak membaca. Makanya kenapa tahapan orang kemampuan berbahasa itu kan membaca dulu baru menulis. Nah, Ibu biasanya enjoy nulis karena banyak baca. Nanti kita akan latih dalam mata kuliah ini ya. Satu paragraf aja dulu deh kamu tulis nanti artikel itu. Ibu akan lihat bagaimana bahasa yang Anda gunakan ya. Lalu kemudian fungsi penulisan karya ilmiah itu apa sih? Dia memiliki fungsi sebagai pendidikan. Dia mau membuat orang itu menjadi lebih baik dalam kemampuan berfikirnya, kemampuan dia mengintesis informasi, kemampuan dia menganalisis. Itu semuanya hasilnya bisa dilewat dari fungsi pendidikan. Kematangan di dalam proses berfikir, sensitivitas dia sebagai seorang peneliti dalam melihat permasalahan-permasalahan dan mengkaitkan masalah-masalah yang ada, itu dikaitkan dengan fungsi pendidikan. Lalu kemudian fungsi penelitiannya juga harus ada. Dia tidak hanya sembarang menemukan satu pemecahan permasalahan tanpa menggunakan prosedur ilmiah. Kan tidak bisa kayak Mbah Dukun ya, aduh Mbah, saya ini Mbah, kalau kok tidak pernah kaya-kaya Mbah, oh ya cukup, coba kamu datang ke kuburan gitu kan. Itu kan tidak pakai prosedur ilmiah. Kalau kamu mau memperbaiki hasil belajar dengan menggunakan media A, kalau kamu mau memperbaiki kemampuan memecahkan masalah dengan menggunakan tindakan A, itu sudah menggunakan prosedur ilmiah. Sehingga kamu bisa mengatakan bahwa prosedur ini atau strategi ini sudah efektif digunakan untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja dari siswa SD. Kadang-kadang masih kakak-kakak kelas Anda itu lucu. Kan pandemik nih ya. Banyak alasan dari kakak-kakak kelas Anda itu karena pandemik, maka penelitian pengembangannya tidak bisa selesai. Tidak bisa sampai uji lapangan. Jadi dia hanya berakhir sampai uji kelompok kecil. Tapi dengan pedenya, meskipun sampai uji coba kelompok kecil, dengan pedenya dia bilang bahwa media ini efektif dan efisien. Aduh, serang banget itu kalau dibaca orang ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa media kita itu efektif dan efisien kalau tahap penelitian itu tidak selesai dilakukan. Tidak sampai pada tahap eksperimen. Jadi hati-hati kalau dalam membuat statement yang ada di dalam KTI. Lalu kemudian untuk bahan pustaka. Jadi, bisa tidak buku dua penelitian yang sama judulnya atau permasalahannya sama akan memberikan hasil yang berbeda. Oh, bisa jadi. Karena akan ada banyak hal di dalamnya. Itu kita namakan sebagai tahapan validasi. Nah, ini ada jenis karya tulis ilmiah. Ada banyak macam ragam jenis karya tulis ilmiah. Ada yang namanya makalah. Makalah itu cukup Anda menggunakan studi pustaka atau kajian lapangan. Atau Anda cukup membaca beberapa literatur. Itu dinamakan sebagai makalah. Kalau di dalam penelitian ada yang namanya studi dokumentasi. Nah, itu dokumentasi atau studi kajian literatur. Studi literatur bahasa sekarang ya. Itu termasuk ke dalam analisis kualitatif. Itu bisa digunakan sebagai makalah. Dan nanti dari situ ketahuan literatur-literatur itu akan membantu Anda di dalam menjawab permasalahannya Anda. Itu namanya makalah. Nah, kalau laporan penelitian, yang namanya laporan penelitian Anda harus terjun ke lapangan. Ada instrumennya. Jadi, nggak bekal kepala kosong, tanpa instrumen Anda tanya-tanya aja ngobrol-ngalor ngidul kayak di warung. Nggak bisa juga begitu ya. Harus ada kaidannya, harus ada teorinya. Instrumen itu harus lahir dari teori. Itu laporan penelitian. Nah, laporan penelitian itu ada banyak macamnya. Ada skripsi, ada tesis, ada disertasi ya. Skripsi sebagai syarat S1, tesis sebagai syarat S2, lalu kemudian disertasi sebagai syarat S3. Mudah-mudahan Anda bisa dokter semua nantinya ya. Jadi, yang membedakan S1, S2, dan S3 biasanya kepada kedalaman penelitiannya. Kalau di skripsi, dianggapnya orang-orang itu baru belajar meneliti. Jadi, Anda menggunakan dua disiplin ilmu di dalamnya masih oke. Lalu kemudian metode penelitiannya cukup satu atau metode model pengembangan mediannya cukup satu. Itu saja misalkan kalau asur, ya asur saja yang dipakai. Itu masih diperbolehkan. Nah, ketika di jenjang S2 atau di tesis, paling tidak ada sudah menggunakan multidisipliner. Atau misalkan menggunakan transdisipliner. Jadi, sudah menggunakan lebih dari satu disiplin bidang ilmu. Lalu kemudian Anda harus bisa mengkombinasikan teori A dengan teori B. Tetapi masih dalam batas seperti itu. Yang paling sulit adalah ketika Anda menulis disertasi. Disertasi itu kita harus sampai pada finding. Menemukan sebuah teori. Jadi, disertasi itu bukan penjabaran pada hasil penelitian A seperti ini. Tetapi kita mau tahu dibalik hasil penelitian ini, apa sih manfaatnya, apa sih kebaruan teorinya. Nah, itu yang mau dilakukan. Misalkan kalau Anda mau mengembangkan, sama-sama ya judulnya pengembangan media A untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif. Itu kalau level S1 ya cuma menjelaskan medianya apa, lalu kemampuan berpikir kreatifnya bagaimana. Tapi kalau di S3, dia harus menjawab, dari media itu apanya yang membuat siswa itu bisa meningkat kemampuan berpikirnya. Kenapa itu bisa meningkat? Teori-teori apa saja yang membuat anak itu meningkat? Apa yang bisa membuat kemampuan berpikir anak itu meningkat? Itu yang berusaha dibedah. Dan itu yang akan dijual. Makanya dia akan tahap kerangka kualifikasi nasional Indonesia berada pada level paling tinggi kalau doktor itu. Lalu kemudian ada karya ilmiah populer. Karya ilmiah populer itu misalkan seperti penyebab banjir di suatu daerah. Kamu melakukan pengamatan biasa saja, dilihat dari literatur-literatur, lalu kemudian kamu tulis. Itu dianggap sebagai karya ilmiah populer. Kertas kerja itu biasanya berupa laporan kegiatan. Kalau Anda nanti PKL, apa itu namanya, PKM, praktek kegiatan mengajar di sekolah-sekolah, itu kan ada laporan yang namanya kertas kerja. Maaf, yang nomor empat belum ibu rupa. Di dalam tahap penulisan, kita harus ada tahap persiapan. Pemilihan topik itu harus Anda kuasai dengan baik. Anda tahu. Misalkan minat Anda itu apa? Anda minatnya misalkan PPKN. Ambil topik-topik PPKN. Anda banyak baca referensi PPKN. Misalkan ibu itu peta jalan penelitian ibu, biasanya media digital. Ibu nggak bisa kalau media-medianya kayak misalkan peta, media monopoli, nggak bisa. Ibu harusnya digital. Karena itu yang ibu kuasai. Nah, dia harus baru. Baru itu, bukan berarti bahwa medianya itu baru sama sekali. Nggak. Bisa saja medianya itu bisa saja medianya itu tidak baru, tetapi dia itu baru dari segi teori penyusunannya. Itu bisa ya. Lalu kemudian... Tunggu sebentar ya. Kita lanjutkan ya. Jadi harus baru menarik dan bermanfaat. Ada pembatasan topik. Tidak semua topik akan Anda bahas, tapi ada identifika pembatasan masalah. Ada persiapan pengumpulan pustaka. Biasanya ibu itu ngumpulin dulu semua literatur berkaitan dengan tema atau topik yang mau diteliti. Nah, nanti baru satu-satu dibaca gitu ya. Lalu kemudian ada tujuan dan maksudnya juga harus jelas. Lalu kemudian ada mulai dengan penyusunan kerangka ya. Penyusunan kerangka itu ada pengumpulan datanya. Bagaimana menggunakan instrumen apa. Apakah menggunakan kuasioner. Apakah menggunakan wawancara. Atau menggunakan observasi. Nah, itu kan nanti dijabarkan. Ada data primer, ada data sekunder. Data primer itu ya data yang utama. Data sekunder itu hanya pendukung. Lalu tahap analisis datanya ada analisis kuantitatif, ada analisis kualitatif, lalu kemudian ada pembahasannya. Nah, pembahasan ini sebetulnya yang sangat penting di dalam sebuah laporan penelitian. Jadi, jangan sampai lalu ekskripsi itu atau tesis atau disertasi enggak ada pembahasannya. Cuma penjabaran data saja. Misalkan media ini setelah di uji coba, memiliki hasil review dari ahli media sekian persen. Lalu apa? Dari angka itu, itu mengatakan apa? Kenapa media itu memiliki hasil angka yang bagus? Apa yang menyebabkan? Nah, itu yang dibahas. Kemudian penyusunan draft laporan, perbaikan, pengeditan, sampai pada laporan final. Ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Bahasa karya tulis ilmiah itu harus baku. Tidak boleh tidak baku. Biasanya itu mahasiswa tanpa sadar ya, kayak analisa. Nah, analisa itu kan enggak baku. Yang baku itu adalah analisis. Jadi, hal-hal seperti itu itu yang harus Anda banyak baca. Denotatif, makna sebenarnya. Lalu kemudian, dia komunikasi itu dengan pikiran, bukan perasaan ya. Nanti kalau ditanya, siapa ini yang bilang begini sumbernya dari mana? Ya, perasaan sih waktu itu pernah baca. Enggak begitu. Harus jelas. Harus bisa dipertanggungjawaban tulisan itu. Kohesif, koheren. Mengutamakan kalimat pasif, konsisten, mengugis, efektif, dan kuantitatif. Nah, ragam ilmiah yang baku, dia mengikuti PUEBI. PUEBI itu bedauman umum ejaan bahasa Indonesia. Kan penggantinnya IED ya. Sekarang PUEBI. Contohnya begini. Dikarenakan kekurangan dana, modal, tenaga alih, dan sebagainya, maka proyek pembangunan sarana telekomunikasi di Indonesia bagian timur, kita terpaksa serahkan kepada pengusaha. Nah, ini bahasa ini kan tidak baku. Yang baku itu setelah subjek ini kan mestinya dia langsung serahkan ya. Bukan ada kata terpaksa. Dan mestinya juga di dalam sebuah karya tulis ilmiah, kita tidak boleh menggunakan kata ganti orang. Jadi, peneliti, penulis, lalu kemudian dia, mereka, kita, kami, itu tidak boleh. Jadi, harus kalimat itu dipasifkan. Jadi, kalau misalkan dipasifkan, seperti apa? Karena kekurangan modal, tenaga, dan lain-lain, maka proyek pembangunan sarana telekomunikasi di Indonesia timur terpaksa diserahkan kepada pengusaha asing. Tidak ada kata kitanya. Jadi, dipasifkan, diserahkan. Biasanya, Ibu, coret-coret ini kalau skripsi mahasiswa masih ada kata ganti orang. Lalu kemudian, itu tidak boleh yang bermakna gambenda. Contohnya lagi, makalah ini bertujuan untuk memberikan penarangan penarangan yang memadai bagi masyarakat Indonesia. Penderangan itu maksudnya apa? Maksudnya apa? Informasikah? Atau tentang listrik? Jadi, harus jelas. Makalah ini bertujuan untuk memberikan informasi. Atau makalah ini bertujuan untuk memberikan listrik yang memadai. Jadi, mana yang mau diimikannya? Jangan ambigu. Lalu kemudian, berkomunikasi itu dengan pikiran. Jadi, jelas. Tidak perlu bertele-tele, tetapi hemat saja. Tidak perlu responden, tidak diambil dari komunitas pasar, stasiun, terminal, atau tempat-tempat ramai lainnya, tetapi dari komunitas pegawai perusahaan. Sebab jika diambil dari, nah ini diulang lagi. Jadi, dari satu kalimat, itu tidak boleh ditemukan ada dua kata yang sama. Cukup dibikin simple saja, responden diambil dari komunitas pegawai perusahaan agar hasilnya diperoleh sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Finish, selesai, gitu ya. Jadi, tidak banyak tulisan. Lalu kemudian, cohesive dan coherent. Nah, ini sering banget ya, mahasiswa itu kesalahannya gini. Satu halaman itu, paragraf yang satu semuanya. Nah, just, ini mana kalimat utamanya, mana kalimat pendukungnya ya. Maaf, kemarin itu anak S2. S2 itu buat, dua halaman setengah, paragrafnya cuma satu. Jadi, ibu balik itu, mana ini paragraf balik lagi baru ketemu. Ya, ibu jadi sepaneng kan, sudah ditegur, masih lagi melakukan kesalahan yang sama. Nah, itu karena terbiasa tidak menulis dan terbiasa tidak teliti terhadap hal-hal seperti itu. Di dalam sebuah karya tulis ilmiah itu, kita harus detail, harus hati-hati, dan harus teliti di dalam menulis ya. Nah, misalkan bahasa-bahasa sedangkan. Kata sedangkan itu tidak boleh di awal kalimat. Sedangkan itu adalah kata penghubung. Jadi, dia harus di dalam satu kalimat. Kalimat A ngomong apa, kalimat B ngomong apa, digabungkan dengan sedangkan. Itu dalam satu kalimat. Jadi, jangan sedangkan di depan. Apalagi paling parahnya kata dan, kata yang di depan. Waduh, itu menyalahi aturan sekali. Jadi, Anda harus belajar kata penghubung. Lalu, kemudian yang paling sering dilakukan oleh mahasiswa, kesalahannya di depan, di bawah, di atas ya. Biasanya itu mahasiswa kalau di depan, di bawah, di atas, ditulisnya, digabung. Padahal enggak, jangan digabung. Tapi, apa namanya, dipisah. Menunjukkan tempat itu dipisah. Jangan digabung. Lalu, ini, kalimat pasif seperti yang tadi bilang. Penulis melakukan penelitian ini. Enggak, enggak pakai penulis. Penelitian ini dilakukan di laboratorium. Enggak ada sayang, enggak ada penulis, enggak ada peneliti. Semuanya bentuknya pasif. Nanti Anda buat artikelnya juga harus pasif. Konsisten. Konsisten harus istilah, singkatan, tanda-tanda, dan juga penggunaan. Kata ganti diri. Contohnya gini. Biasanya apa yang sering disingkat itu ya. Pendidikan Keluarga Negaraan. Pendidikan Keluarga Negaraan, PKN. Biasanya kan di pembuka, harus dijabarkan pendidikan Keluarga Negaraan. Nanti dalam buka kurung, PKN, tutup kurung. Nanti selebihnya PKN. Mahasiswa itu biasanya di awal sudah di pendidikan Keluarga Negaraan. Buka kurung, PKN, tutup kurung. Nanti di bab berikutnya ada lagi pendidikan Keluarga Negaraan. Tapi nanti di bab lainnya PKN doang. Jadi harus konsisten. Orang kalau salah, salahnya konsisten. Itu lebih bagus daripada ada yang benar, ada yang salah, ada yang benar, ada yang salah. Enggak begitu. Misalkan Opsid, Loxid, Ibid. Itu sering sekali salah. Jadi perbanyaklah baca-baca yang sifatnya teknis begitu ya. Lalu kemudian dia harus logis. Jangan bahasa menghemat waktu ya. Jadi kan untuk efisien. Untuk keefisienan waktu itu lebih bagus dibanding menghemat waktu. Nah efektif. Semuanya tulisannya harus efektif. Jangan bulet-bulet kalau nulis. Jadi kalau menulis di pendahuluan, dari umum sudah khusus, yaudah jangan umum, khusus, umum lagi, nyebar lagi. Waduh kacau. Ada satu waktu itu mahasiswa. Ibu-pupu yang bacanya sampai bilang, Anda tuh nulis, umum, khusus, udah bagus. Kok dibuat, disebar lagi. Yaudah. Ideal, kondisi idealnya tuh seperti apa sih? Permasalahannya apa yang ditemukan? Bagaimana kira-kira kalau dikaitkan dengan kondisi ideal, dengan kondisi yang ada di lapangan? Nah itu udah. Lalu kemudian permasalahannya apa yang mau diajukan? Apa jawaban permasalahannya? Atau treatment yang mau diajukan tuh apa? Lalu kenapa treatment itu yang mau dilakukan? Apa kebaruannya ya? Apa kebermanfaatannya? Cukup itu aja sih sebetulnya di dalam pendahuluan. Tapi kaderah mahasiswa tuh suka aneh-aneh. Apalagi kalau berangkatnya ketinggian sekali. Seperti waktu itu. Dia mau menjelaskan mengenai bahasa Inggris. Tapi berangkat kemana-mana UNICEF ada, UNESCO ada. Ibu bingung sebetulnya mau kemana sih? Ini alur jalannya itu mau kemana Anda itu? Sampai ke UNESCO dulu, ke UNICEF dulu. Langsung aja tuh the point. Mau ngapain di dalam penelitian ini? Nah ini bahasa cukup banyak. Ini enggak boleh. Ini bahasa kualitatif. Kata cukup banyak. Ini baru boleh ketika ada pengkategorisasian di dalam metodologinya. Tetapi paling bagus dijelaskan berapa orang sih? Responden atau orang-orang yang akan Anda wawancara itu ada berapa jumlahnya? Dituliskan 100 orang kah? 50 orang kah? 53 orang itu jauh lebih jelas dibandingkan Anda hanya mengatakan bahwa cukup banyak. Cukup banyak itu enggak jelas terlihat. Kira oke sampai di sini ada pertanyaan? Nanti Ibu akan berikan ke Dewi. Selamat menikmati. Selamat menikmati.